selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena Bapak begitu baik Bagi setiap kami Kami akan memulai ibadah kami Mahli roh kudus bekerja Lari tengah-tengah setiap kami Biar ibadah yang kami lakukan Menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan Kami serahkan waktu ini Kedalam tangan Tuhan Hanya di dalam Nama anak Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Menaikan pujian kita bersama-sama Masuk ke dalam hadirat Ku memasuk ke dalam hadirat Hanya di yang baru Mau bawa korban Ucapan syukur Bagiran Jatuh Mau puji Menyembah Berdoa Menarik Melompat Bagi Tuhan Angkur baru dicurangkan Berkatnya dilipatkan Bagi mereka yang berkasih Inikan Damai syata Dia berikan Suka Suka Cintanya Tipangan Bagi mereka yang mengasih Inikan Yang Masyata Dia berikan Sudah cipta ku dapatkan Selamatkan Allah Sumpah segalanya Kecaplah dan lihatlah Kecaplah dan lihatlah Buatlah baiknya Tuhan itu Rasakan dan dipatih Kasih setia Tuhan Kenaplah Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan dipatih Kasih setia Tuhan Syukur bagimu Tuhan Selamat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memberi haraku Syukur bagimu Tuhan Sekalang hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memberi haraku Selamanya Kita mau siapkan hati kita bersama-sama Kita akan puji kita Tuhan tak pernah janji 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 Jangan pernah menyerang Jangan berpulis asmat Tunggih sang Tuhan haram Hati yang segera berjaya Jangan pernah menyerang Jangan berpulis asmat Tunggih sang Tuhan haram Hati menyerang Jangan pernah menyerang Jangan pernah menyerang Tunggih sang Tuhan haram Hati yang segera berjaya Bersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Biar kuasa roh kudus memberi kita pemahaman Dan saatnya kita berdoa Terima kasih Tuhan Biar kuasa roh kudus Tuhan yang mengurapi hamba Biar Tuhan Apa yang difirmankan pada hari ini Menjadi berkat buat kami semuanya Terima kasih Tuhan Kami akan siap mendengarkan firman Hanya di dalam nama Tuhan Adik-adik bisa membaca dan merimukannya kembali Haleluya Hari ini kakak menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Kita mempunyai rumah di surga Haleluya Kita buka di dalam Kitab Injil Yohanes Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 Demikianlah firman Tuhan Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada alam Percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Haleluya adik-adik Firman Tuhan katakan bahwa Jangan pernah gelisah Percayalah kepadaku Tuhan Yesus Tuhan Yesus berpesan Tuhan Yesus akan naik ke surga Dan menyediakan tempat bagi Bagi kita Supaya dimanapun Tuhan Yesus berada Disitu pun juga Adik-adik dan kakak berada Nah adik-adik Kakak kasih pertanyaan Siapa yang pernah mendengarkan surga? Nah adik-adik Surga adalah tempat yang sangat indah Tempat yang sangat mulia Surga adalah Tidak ada sesuatu yang Jahat disana Surga juga Digamarkan sebagai Hal-hal yang bersifat dengan Ba-ba-baik Nah jadi adik-adik Surga itu juga penuh dengan Sukacita Penuh dengan Puji-pujian penyembahan Nah dengan hati penuh sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Adik-adik Kalau kakak berbicara tentang surga Berarti pasti ada neraka Neraka Siapa yang tahu neraka adik-adik? Nah kalau neraka Neraka adalah dimana tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Tuhan Yesus Mereka yang tidak taat kepada Tuhan Yesus Nah tempat mereka ada di neraka Nah jadi adik-adik Suatu hari Murid-murid Tuhan Yesus Bersama dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus berbicara mereka Tentang surga Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapak dan menyediakan tempat Bagi-bagimu Supaya dimanapun Tuhan Yesus berada Disitu pun juga Adik-adik berada Nah Tuhan Yesus juga pernah berkata Jika Tempat kediamanmu di bumi Ini Dibongkar Maka Tuhan Yesus menyediakan Satu tempat yang di Su Di surga Yang dimana tidak buat Dioleh tangan manusia Tetapi Dibuat oleh Allah sendiri Nah jadi adik-adik Tentu adik-adik mempunyai Rumah di bumi Amen Tetapi Rumah yang di bumi adik-adik Cuma bersifat sementara Suatu saat nanti Rumah yang ada di bumi Semuanya akan lenyap Nah Tetapi adik-adik jangan pernah gelisah Adik-adik jangan pernah takut Tuhan Yesus menyediakan tempat Bagi kita di surga Amen Nah adik-adik tetapi ingat Untuk mau masuk ke dalam kerjaan surga Tuhan Yesus berpesan Nah ada empat pesan yang kakak mau sampaikan hari ini Pesan yang pertama yaitu Adik-adik harus percaya kepada Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Jalan Jadi adik-adik untuk mau sampai ke tempat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita Yaitu surga Harus percaya Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga berkata Tuhan Yesus adalah kebenaran Tuhan Yesus juga berkata Tuhan Yesus adalah hidup Jadi adik-adik Tuhan Yesus adalah hidup Jadi di dalam kehidupan adik-adik Ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus Masa depan adik-adik sungguh ada dan berhasil Ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus Haleluya Nah jadi adik-adik itu adalah pesan yang pertama yang Tuhan Yesus beritakan kepada kita Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Pesan yang kedua yaitu kita harus melakukan kehendak Bapak Tuhan Yesus berkata juga di Matthew 7 ayat 21 Firman Tuhan berkata Bukankah semua yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerjaan surga Tetapi apa adik-adik Tuhan Yesus berkata Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapak Nah apa itu kehendak Bapak adik-adik Nah kehendak Bapak adalah dimana untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan Menyembah Tuhan beribadah kepada Tuhan Bahkan bersaksi kepada teman-teman yang belum memiliki kerajaan surga Haleluya Nah Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya Ketika orang-orang banyak membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus Nah murid-muridnya memarahi anak-anak itu Tetapi Tuhan Yesus berkata seperti apa Jangan menghalangi-halangi anak-anak itu datang kepadaku Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga Amen Jadi adik-adik sangat berharga di mata Tuhan Amen Adik-adik sangat mulia di mata Tuhan Amen Nah adik-adik Sarat yang ketiga Pesan yang ketiga adalah Adik-adik harus dilahirkan kembali dari air dan roh Tuhan Yesus berkata juga Barang siapa yang tidak lahir dari air dan roh Ya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Haleluya Sarat yang keempat Adik-adik harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan jurus-jurus selamat Firman Tuhan katakan di Roma 9 ayat yang ke-10 Demikianlah firman Tuhan Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Haleluya Jadi adik-adik Tuhan Yesus juga berkata Barang siapa yang berseru Kepadanya Ia akan diselamatkan Nah jadi Adik-adik Jangan pernah genisa Percayalah kepada Tuhan Melakukan kehendak Bapak Dilahirkan kembali dari air dan roh Bahkan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan jurus selamat Maka adik-adik Kakak percaya Kita memiliki rumah di surga Amen Adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus juga berpesan Surga itu ada di antara kita Artinya ada di dalam hati kita Ketika kita memuji Tuhan Mempermuliakan nama Tuhan Menyembah Tuhan Disitu kita mengalami Suasana surga yang muli-mulia Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini Tuhan Yesus memberkati Salam Komodo Bapak kami bersama-sama Dua, tiga Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah nyamamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga tahu Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau hanya mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Adik-adik video ibadah Untuk kelas tunas rumaja dan pelajar sudah selesai Minggu depan Kita akan berjumpa lagi Dalam video yang baru Dan kita akan beribadah bersama-sama Di rumah saja Jangan kemana-mana Dan sampai jumpa